Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Saya harap tetap di rumah Menjaga kesehatan Dan patuhi protokol yang ada Jangan keluar rumah Jika memang tidak terlalu Penting Nah sebelum kita mulai Pembelajaran mari kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Nah selanjutnya Saya persilakan untuk absen terlebih Dulu di Link yang saya sudah bagikan Di grup kelas Apakah kalian pernah merasakan Geram jika pernah apa yang Kalian rasakan pada saat itu Apakah Kalian bisa bergerak dengan normal Rangka manusia Adalah rangkaan tulang yang mendukung Dan melindungi organ tulang yang lunak Untuk menyatukan tulang satu dengan tulang yang lainnya Dibutuhkan oleh persendian Tulang tulang Tulang-tulang tersebut berhubungan dengan Tulang satu dengan tulang lainnya Yang tersusun secara teratur Tulang membantu melindungi bagian-bagian tertentu pada tubuh kita Nah tulang juga memiliki fungsi diantaranya Memberi bentuk Contohnya pada tulang tengkore yang membeli bentuk pada wajah dan kepala Selanjutnya sebagai penopang tubuh Contohnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh Dan juga untuk melindungi organ-organ dalam Contohnya tulang-tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-parlu Rangka tubuh juga berfungsi sebagai alat gerak pasif Nah selanjutnya ada bagian-bagian rangka manusia Diantaranya ada rangka kepala atau tengkora Rangka kepala dikenal dengan nama tengkora Dan rangka tulang kepala ini berbentuk bulat Disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipi Tulang kepala ini bersatu membentuk sendi Tetapi tidak dapat gerakan Tulangnya keras yang berguna untuk melindungi otak Otak ialah bagian tubuh manusia yang amat penting dan sangat lonak Nah tulang-tulang yang menyusun rangka kepala Diantaranya ada tulang dei, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkora Tulang beji, tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, tulang raheng, tulang raheng atas Tulang raheng bawah, dan juga tulang lidah Nah selanjutnya ada rangka beden Rangka beden terdiri dari tulang leher sampai tulang ekor Tulang leher dibentuk oleh 7 ruas tulang Tulang leher bersambungan dengan tulang punggung sampai tulang ekor Tulang punggung sampai tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas tulang Ada pun jumlah ruas tulang leher sampai tulang ekor adalah 33 ruas tulang Dan 33 tulang ini disebut sebagai tulang belakang Ruas-ruas tulang belakang Diantaranya terdapat 7 pasang tulang rusuk sejati 3 pasang tulang rusuk palsu 2 pasang tulang melayang Tulang dada terdiri dari 3 bagian yaitu Tangkai atau hulu, beden, dan taju pedang Tulang rusuk dan tulang dada membentuk tulang dada Nah di atas rongga dada terdapat rangka bau Bau dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat Pada bagian badan yang bawah terdapat rangka panggul atau gelang panggul Gelang panggul atau pinggul dibentuk oleh tulang pinggul dan tulang kemaluan Nah selanjutnya ada rangka anggota gerak Rangka anggota gerak tersusun atas anggota gerak atas dan anggota gerak bawah Anggota gerak atas disebut juga sebagai lengan atau tangan Sedangkan anggota gerak bawah disebut juga kaki Nah anggota gerak atas sendiri terdiri dari tulang pengumpil Tulang langan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, ruas-ruas jari tangan Sedangkan anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang pahe, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, ruas-ruas jari kaki Nah demikian penjelasan yang dapat ibu sampaikan Semoga bermanfaat Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Alhamdulillahirrobbilalamin